Hai semua assalamualaikum langsung aja pertama siapkan wadah lalu kita sisihkan cumi asin 250 gram lalu masukkan air tambahkan air ini supaya cumi asinnya tidak terlalu asin dan lebih bersih ini dicuci sampai 3 kali sekarang kita sisihkan ya oke siapkan cobek kita akan membuat bumbu marinasi untuk tahu dan tempe 4 siung bawang putih setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin seperempat sendok teh merica butiran nah ini bumbunya udah halus lalu tambahkan air untuk air silakan disesuaikan lalu kita larutkan dan dilatakan setelah rata bumbu marinasi ini kita sisihkan dulu dan kita akan dilanjutkan ini kita akan memotong tempe tempe aku pakai satu papan dipotong-potong sesuai selera kira-kira disini aku memotongnya ukurannya setengah cm lalu kita kerat-kerat tempenya dengan pisau supaya bumbu marinasinya itu lebih meresap lebih enak bumbunya ya oke setelah tempe selesai kita proses kita akan lanjutkan dengan tahu tahu disini aku pakai 250 gram tahunya kita potong aja belah dua seperti yang di video ya ini kita belah jadi berbentuk segitiga lalu sisihkan nah ini kembali lagi ke bumbu marinasinya lalu ini kita masukkan ya tempe yang udah disiapkan udah dipotong-potong masukkan aja semuanya setelah itu kita ratakannya setelah meresap untuk bumbu marinasinya lalu kita sisihkan di wadah nah selanjutnya kita akan masukkan juga dengan tahu untuk tahunya kita rendam dengan air marinasi ya nah ini kita ratakan supaya nanti tahunya itu lebih enak gurih harum dari bawang putihnya ya setelah kita ratakan dengan bumu marinasi lalu tiriskan sisihkan di wadah seperti ini ya oke sekarang kita akan lanjut ya kita akan nyalakan api kompornya lalu kita sisihkan penggorengan untuk minyak goreng boleh disesuaikan nah ini minyak goreng bekas menggoreng telur rebus gak apa-apa ya masukkan aja ini aku pakai agak banyakan setelah panas minyak gorengnya lalu kita goreng tahu di minyak panas semua tahunya goreng ya jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata juga digoreng tahunya itu sampai setengah matang atau sampai berkulit nah setelah tahunya matang berkulit atau setengah matang ini boleh diangkat tahunya lalu kita tiriskannya oke sekarang dilanjut kita akan menggoreng tempe tempenya udah dimarinasi juga masukkan atau goreng tempenya di minyak yang panas nah jangan lupa untuk dibalik juga tempenya supaya matangnya rata setelah warnanya kecoklatan seperti ini tempenya udah matang boleh diangkat lalu ditiriskannya oke selanjutnya kita minyaknya sisihkan dulu sebagiannya karena kebanyakan kita akan menggoreng cumi asinnya nah minyaknya udah saya sisihkan sebagian tambahkan tepung terigu supaya tidak heboh tidak meletus-meletus untuk ikan asinnya saat digoreng ya nah ini barusan kita masukkan ikan asin di minyak panas jangan lupa diratakan ya tuh ini ikan asinnya terlihat cantik ya dan udah dikasih tepung terigu jadi tidak meletus-meletus ini dibalik supaya matangnya rata juga kita menggoreng menggunakan api sedang aja nah setelah beberapa saat untuk ikan asinnya udah kecoklatan kulitnya ya boleh diangkat lalu kita tiriskannya nah ini untuk menggoreng asin tipsnya jangan terlalu besar api kompornya supaya ikan asinnya tidak alot ya oke dilanjut masih penggorengan yang sama minyaknya bekas asin cumi nggak apa-apa ya kita goreng atau tumis bumbu sambal ini bahan sambalnya ya ada tomat cabai rawit cabai merah besar bawang merah bawang putih lalu ada terasi ini ditumis atau digoreng bahan sambalnya sampai setengah matang aja jangan sampai kering nanti sambalnya itu keras atau susah untuk dihaluskannya ya nah ini udah cukup bahan sambalnya udah lembut ya udah setengah matang boleh diangkat lalu kita sisikan di cobek ini kita haluskan di cobek ya sisikan semua bahan sambal ini sebelum kita haluskan jangan lupa tambahkan juga dengan garam setengah sendok teh lalu ada kaldu jamur setengah sendok teh micin seperempat sendok teh atau silahkan disesuaikan untuk micinnya jika tidak suka boleh di skip kita haluskan sambalnya ya setelah halus kita sajikan wow mantap ya menunya sederhana ada sambal ada ikan asin tempe tahu buat kalian wajib coba ya nggak usah bingung mau masak apa hari ini tinggal contek aja resepnya ya murah enak dan gampang selamat mencoba bye 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 bye